Masing-masing daerah memiliki sajian kuliner khasnya di hari lebaran ini. Di Tasik Malaya ada ketupat legendaris yang direbus dengan air yang diambil langsung dari mata air alami. Sementara di Banyuwangi, hidangan khas suko sing sego cawu menjadi andalan di menu hari raya ini. Konon ini adalah ketupat legenda. Bentuk boleh sama tapi rasanya berbeda. Kenapa bisa? Oh ternyata ketupat ini dibuat menggunakan air dari mata air Tanjung Kawalu. Rasanya gurih meski tak diberi bumbu. Selain itu ketupat ini juga tahan hingga seminggu. Perkenalkan, inilah ketupat Tanjung. Ketupat yang tersohor asal kampung Tanjung Tasik Malaya. Rebusan dari mata air alami membuatnya diburu warga. Masa lebaran tahun ini ketupat Tanjung banjir pesanan. Tak hanya dari Tasik Malaya, pembeli juga datang dari luar kota. Kuliner lebaran selanjutnya kami impor langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Buat Anda yang bosan dengan menu ketupat, ada makanan lebaran kebanggaan suku osing namanya sego cawu. Apa ya isinya? Oh ternyata ada nasi putih yang dicampur dengan kuah cawu. Kuah cawu ini nih bintangnya. Terdiri dari santan, jagung bakar, kelapa muda dan mentimun. Rasanya jangan ditanya. Manis, asam dan pedas bercampur menjadi perpaduan rasa dan megoda. Makanya harus hangat-hangat ya, karena biasa dijadikan menu sarapan setelah menunaikan sholat it. Tim Liputan CNN Indonesia Nah, dari Madura ada sajian topak ladeh yang selalu disantap di momen spesial ini. Seperti apa ya menu topak ladeh ini? Ini dia topak ladeh, menu khas pulau Madura yang hanya tersedia ketika momen Idul Fitri tiba, juga pada perayaan Hari Raya Ketupat atau Hari Ketujuh Lebaran. Katanya sekali cicip topak ladeh, dijamin ketagihan deh. Makanya makanan ini jadi menu favorit saat berkumpul dengan keluarga. Untuk membuatnya, siapkan daging sapi segar, jeruan atau usus. Bisa juga menggunakan daging ayam yang ditambahkan telur, tergantung selera keluarga Anda. Bumbunya ada yang basah dan kering. Nah, yang basah ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kunyit lengkuas, kunci, kencur, dan jahe. Untuk yang kering, ada kelapa kayu manis, ketumbar, jinten merica, pala serai, daun jeruk, purut, serta garam. Masak daging dan jeruan sampai empuk. Untuk bumbu keringnya, disangrai sampai harum dengan api kecil. Lalu untuk bumbu basahnya, digoreng setengah matang sebelum ditumbuk halus. Topak ladeh itu biasanya untuk orang Madura itu, ini kan merupakan ceria seorang Madura. Itu biasanya disajikan pada waktu hari raya. Dan kebanyakan untuk topak ladeh itu disajikan pada hari raya yang ketujuh. Campuran lainnya, ada kacang panjang yang dikukus. Masak daging bersama kuah kaldu dan bumbu basah, lalu masukkan bumbu-bumbu keringnya jadi satu. Tunggu semuanya sampai benar-benar meresap. Wah, menu ini paling mantap nih, disantap selagi hangat bersama ketupat lebaran. Diuris-iris ketupatnya sesuai selera, beri isian daging dan jerauan, dan jangan lupa sayur kacang panjangnya. Terakhir siram dengan kuah topak ladeh, supaya sempurna taburi bawang goreng. Hmm, aromanya memang spesial nih. Meski membuatnya tidak terlalu sulit, menurut warga sampang dan bangkalan, hanya topak ladeh buatan orang-orang tertentu saja, yang kenipatannya sempurna. Kamaludin Harun, Sampang, Madura. Kalau hidangan khas Idul Fitri di Sulawesi Tengah biasanya menggunakan bahan dasar daging sapi. Selain Kaledo, ada juga Ufempoi. Sajian ini wajib hadir di meja makan saat berlebaran bersama keluarga. Bukan ketupat, bukan opor. Sulawesi Tengah punya menu lebaran yang berbeda. Apa itu? Ini dia. Namanya Ufempoi, sejenis sup daging yang minim bumbu namun kaya rasa. Makanan ini khas lembah palu lho. Biasanya saat lebaran tiba, Ufempoi menjadi menu andalan keluarga. Bagaimana cara masaknya? Mudah saja. Daging sapi yang masih melekat di tulang dimasukkan dalam air mendidih, lalu dimasak tanpa bumbu sama sekali. Bumbu rebusannya hanya cabai rawit dan asap jawa mentah yang sudah direbus. Sebagai penyedap rasa harus memakai garam khas daerah ini, garam batu. Asap jawa yang sudah direbus, diremas-remas agar keluar sarinya. Ini dia yang dicampurkan ke dalam air rebusan daging, kemudian ditambah cabai rawit yang sudah ditumbuh halus dan garam. Hmm, aroma kaldonya tercium seantero ruangan. Oh iya, daging yang digunakan adalah tulang kaki sapi. Mirip dengan Kaledo alias kaki lembu donggala. Meski bahannya sama, Ufempoi berbeda dengan Kaledo. Kalau Kaledo dia pakai tulang kaki. Kalau Ufempoi dia pakai tulang-tulang rusuk kayak begini. Apalagi ada tambahan asamnya itu, jadi rasanya wah mantap. Dengan kuah bening dan aroma kaldu kaki sapi dan menggoda, Ufempoi terlihat praktis namun bercita rasa kuat. Gurihnya kaldu akan mendominasi karena bumbu yang sederhana. Asam jawanya membuat hidangan khas lembah palu ini terasa segar. Jafar Buah, Palu, Sulawesi Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.